Intro Pemirsa, pasca melakukan penggeledahan di kantor LPD Anturan minggu lalu, penyidik Kejaksaan Negeri Buleleng kembali turun menggeledah rumah tersangka NAW, mantan Kepala LPD Anturan di Banjar Dinas Anyar, Desa Anturan, selasa 9 Agustus 2022. Tim Kejari Buleleng yang berjumlah 10 kemudian langsung memasuki kamar tidur tersangka dan memeriksa seluruh ruangan untuk mencari dokumen yang ada kaitannya dengan perputaran keuangan LPD Anturan. Tidak sampai di situ saja, tim Kejari juga memeriksa sampai ke kamar suci hingga naik ke lumbung padi. Penggeledahan yang berlangsung selama 2 jam itu, tim Kejari berhasil mengamankan 4 buah dokumen berupa kuitansi jual beli tanah, berita acara paruman, berita acara penunjukan desa adat dan berita acara terkait hak dan kewajiban pengurus LPD Anturan. Penggeledahan yang disaksikan oleh Kepala Desa Anturan, Ketut Soka, dan Bendesa Adat Anturan, Ketut Mangku, serta Gede Agus Ariadi berjalan dengan lancar yang selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap dokumen yang ditemukan tersebut. Selain menyampaikan hasil penggeledahan di rumah NAW, tim penyidik juga didatangi 8 pengurus LPD Anturan untuk mengembalikan sejumlah dokumen dan barang bukti. Selain mengembalikan uang rewat kafling tanah, mereka juga menyerahkan bukti polis asuransi jiwasraya yang diakui dibayar oleh LPD Anturan. Diketahui polis asuransi jiwasraya tersebut sudah direkstrukturisasi karena adanya permasalahan perusahaan jiwasraya di pusat. Sehingga polis asuransi mereka yang terbayarkan dari uang LPD Anturan akan dicairkan secara berahap selama 4 kali sampai dengan tahun 2025. Polis asuransi tersebut juga disita oleh tim penyidik sebagai barang bukti dalam berkas perkara. Ada 8 orang pengurus datang ke penyidik, 6 orang diantaranya mengembalikan uang rewat hasil kaflingan, 2 orang juga mengembalikan dalam bentuk disicil. Jadi sekitar 62 juta tadi kita dapat amankan, kan kami cita, serta 8 orang pengurus ini juga menyerahkan dokumen berupa polis asuransi yang mereka miliki yang diakui dibayar oleh LPD Anturan. Tentunya dokumen ini tentu akan menjadi kaitan juga terhadap kepentingan pembuktian nanti di persidangan. Hingga saat ini jumlah uang tunai yang sudah berhasil disita dari pengembalian uang rewat adalah 547.700.000 rupiah lebih. Sedangkan pengembalian uang rewat dalam bentuk tanah jika dikalkulasikan 620.000.000 rupiah. Kalau dijumlahkan hasil disitaan dari pengembalian uang rewat kafling tanah oleh pengurus nilainya mencapai 1 miliar rupiah lebih. Seperti sekarang ini kami membantu dan mendampingi daripada penyaksaan dalam hal menemukan bukti-bukti baru itu mungkin yang masih perlu dikumpulkan. Masuk Pak mengarahkan kepada pengurus-pengurus juga untuk mengembalikan uang ini? Jadi begitu, jadi adanya temuan semacam itu oleh kejaksaan. Jadi saya sangat mengharapkan sekali pada adanya para karyawan yang mungkin telah menerima rewat itu, yang notabena rewat itu diberikan tahun 2012, 2013, 2014, yang saat itu saya belum menjabat sebagai mendesadat. Saya minta kepada seluruh karyawan dengan penuh kesadaran untuk bisa mengembalikan uang-uang yang dalam bentuk rewat itu yang mungkin telah diketemukan oleh pihak kejaksaan. Demikian laporan Gede Sumertayase dari Buleleng. Sampai jumpa di video selanjutnya.